Bupati Lambar Haji Parosil Mapsus menghadiri acara kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi Kajati, Lampung Nanang Sigit Yulianto, SHMH dan Ketua Ikatan Adi Aksadar Makarini IAD, wilayah Lampung, Selasa, tanggal 15 November 2022. Acara pertama dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Negeri Lambar dengan agenda penyerahan surat hibah tanah untuk perluasan Kejaksaan Negeri Lambar dari PMK Lambar kepada Kejaksaan Negeri Lambar. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari, Lambar Deddy Sutendi SHMH mengucapkan terima kasih dengan diberikan hibah tanah ini sangat bermanfaat untuk menunjang pekerjaan Kejaksaan Negeri Lambar. Kemudian menanggapi hal tersebut Bupati Lambar menyampaikan rasa bersyukur dan berterima kasih atas Silaturahmi Kajati ke Lampung Barat. Dengan hadirnya Kajati, akan memberikan motivasi bagi kita untuk menjalin sinergitas. Terakhir sebagai bentuk sinergitas PMK Lambar memberikan hibah tanah untuk perluasan Kantor Kejaksaan Negeri Lambar, mudah-mudahan hibah ini bermanfaat. Kemudian acara dilanjutkan dengan peresmian Rumah Restoratif Justice di Pekon Sebarus, Kecamatan Balik Bukit ditandai dengan pemotongan pita oleh Ketua IAD. Kajari Lambar kembali menyampaikan bahwa peresmian Rumah Restoratif ini sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat tentang perkara pidana oleh jaksa serta menyerap aspirasi tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat. Pemirsa, saya berada di Lampu Merah di Pekon Sebarus. Tempatnya di depan adalah Lampu Merah Simpang 4 Sebarus. Terlihat di depan, ucapan selamat datang. Penegakan hukum harus mengandung unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, bahkan masyarakat harus merasakan manfaat adanya penegakan hukum tersebut. Harapannya, sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan, sudah terjadi perdamaian di Rumah Restoratif dan masing-masing pihak sudah merasa ikhlas, sehingga tidak ada lagi yang perlu dituntut di pengadilan serta hubungan kedua belah pihak kembali seperti sedia kalah. Tetapi, dengan syarat terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, ancaman hukuman tidak lebih dari lima tahun, sudah ada perdamaian. Menanggapi hal tersebut, Bupati Parosil menyampaikan bahwa kegiatan ini disambut baik oleh Pemkap, karena ada spirit untuk menjamin kepastian hukum, ujarnya. Kemudian, memberikan pencerahan dan kesempatan bagi terdakwa yang ancaman hukumannya tidak lebih dari lima tahun. Serta, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hukum, terutama dijelaskan bahwa hukum tidak selalu tentang hukuman atau penjara saja. Terakhir, sinergitas antara Pemkap dan kejaksaan selalu baik selama ini, kejaksaan selalu hadir dalam hal kepastian hukum. Pada kesempatan ini hadir asisten pembinaan kejaksaan tinggi Lampung Muhammad Syarif, SH, Sekretaris Daerah Lampung Barat Doketarandes Nukman MM, Perwakilan Kapolres Lambar, Perwakilan DPRD Lambar, Perwakilan Dandim 0422 Lambar, Kepala Dinas Sosial Lambar, Kepala BPKD Lambar, Kepala Dinas PMP, Kepala Dinas Pendidikan Lambar, Kepala Bagian Hukum Lambar, Jamat, Peratin serta Masyarakat. Suhartato melaporkan dari Pekon Sebarus Kecamatan Balik Bukit Lampung Barat. Selamat menikmati 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 selamat menikmati